teman-teman disini kita boleh menggunakan projek kita yang pada latihan 1 atau teman-teman buat projek baru tidak masalah intinya projek kita masih kosong dan nama activity dan layout kita masih menggunakan main activity jadi kita akan create baru lagi disini masih belum ada ya belum ada isinya kalau dibuka masih main activity saja nah sekarang kita akan belajar membuat layoutnya terlebih dahulu kita buat di dalamnya linear layout match parent dan web content jangan lupa linear layout kita gunakan orientation disini kita pakai yang vertical nah kita berikan padding agar isi dari linear layout ini lebih kelihatan jadi ada jarak ke dalam gitu ya pertama kita buat image view sama seperti sebelumnya kalau membuat view jangan lupa diawali dengan huruf besar karena kalau huruf kecil nanti munculnya beda ya nah beda kan nah kita pakai image view kita gunakan match parent web content nah kemudian kita akan latihan bagaimana memanfaatkan resource resource ini banyak ada gambar ada text dan ada yang lainnya nah sekarang kita akan praktek menggunakan gambar kalau dibuka pada file DVD kita disini ada jajargenjang.png jadi teman-teman pakai ini atau kalau punya gambar sendiri tidak apa-apa dipakai nah intinya kita copy ini kemudian buka android studio project arahkan ke rest di expand ya kemudian di drawable klik kanan kemudian di paste nah kita pakai yang drawable ya tidak yang V24 kita pakai drawable biasa kemudian di ok kalau teman-teman pakai gambar sendiri yang pertama diperhatikan jangan lupa semua hurufnya pakai huruf kecil kemudian jangan ada spasi kalau perlu spasi gunakan garis bawah atau underscore kalau sudah kita ok nah sudah ada jajargenjang.png disini nah kemudian di image view kita tutup lagi ya biar layarnya lebih besar tambahkan src atau source nah kemudian add kayak mention gitu ya add drawable jajargenjang langsung kelihatan disini nah kita langsung dapat disini jajargenjang gambar itu kalau kita menggunakan resource gambar, resource, image kemudian kita buat satu lagi text view match parent dan web content kemudian text disini textnya adalah berisi deskripsi rumus mencari luas jajar genjang adalah luas l gitu ya sama dengan alas kali tinggi jadi ini sekedar informasi aja untuk user atau orang yang pakai aplikasi kita agar tahu cara kerjanya kira-kira gitu nah kemudian agar kelihatan lebih ini ya informatif kita tambahkan disini textile italic untuk miring kemudian text size nya kita kecilin jadi 12 sp kalau defaultnya mereka adalah 14 ya jadi kalau mau lebih besar berarti di atas 14 kalau lebih kecil biasanya di bawah 14 tapi biasanya cukup ke 12 aja kalau 10 dan ke bawahnya kita kena warning biasanya kemudian kita kasih gravity kita pakai center nah jadi ke tengah gitu ya kemudian kita pakai karena biar lebih agak kelihatan lebih jelas mungkin bisa kita tambahin satu lagi margin 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 aja 16 dp tapi ini opsional sih nah intinya ini adalah text deskripsi kemudian kita akan buat sebuah edit text match parent web content kita kasih hint kalau sebelumnya kan kita bikinnya text kalau hint adalah sebuah text informasi kalau kayak kita mau login di facebook itu ada tulisan username tapi kalau kita ngetik username tiba-tiba dia nggak ada nah itu adalah hint atau kalau di html itu placeholder gitu ya disini adalah karena kita sudah punya deskripsi rumus mencari luas secara genjang adalah luas l alas kali tinggi berarti yang pertama adalah masukkan alas disini ada garis kuning ya kalau kita kita arahin kursor moskita nah hardcode string sold use jadi seharusnya kita pakai resource string nah jadi tidak boleh tidak boleh kita langsung menulis begini bukan tidak boleh tidak baik sebaiknya rekomendasi dari android studio kita pakai resource nah ini cara menggunakannya adalah kita bisa copy ini copy kemudian kita buka project kita buka res ya res ini dibuka kemudian masuk ke values kemudian kita masuk ke string nah disini kan sudah ada ya string nah ini contoh bisa kita duplikat ke bawah kalau teman-teman pakai windows tekan ctrl sama d nah itu duplikat nah kemudian kita masukkan dia disini ini nilainya nah kemudian nama stringnya apa disini namanya misalkan alas nah jadi waktu kita mau pakai dia di xml kita mention lagi add string alas nah sama aja kan cuman dia warningnya sudah hilang nah sama kayak yang disini yang disini kita hapus kemudian kita buat lagi disini ya deskripsi nah jadi yang disini kita pakai add string deskripsi oke kira-kira gitu untuk memanfaatkan resource string atau text kemudian kita tambah satu lagi kalau tadi alas sekarang berarti adalah tinggi masukkan tinggi nah kemudian berikutnya adalah button nah kan sudah ada alas ada tinggi terus aksinya untuk men-trigger mereka untuk menghitung mereka kita butuh satu tombol untuk melakukan submit match parent web content nah ini juga text kita tambahin disini pertama adalah hitung kedua adalah hasil yang disini hasil yang disini hitung oke disini add string hitung kemudian kita buat satu text view untuk menampilkan hasilnya kan ini nanti alas sekali tinggi kita submit pakai button dia menghitung hasilnya kita tampilkan menggunakan text view match parent nah untuk yang ini hacknya kita pakai custom 100 dp kemudian text 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 add string hasil text 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 nya tidak dibesarkan kita pakai 42 sp kita pakai graffiti untuk mengatur tempatnya untuk mengatur lokasi dia kita pakai center dia ada di tengah jangan lupa semua perlu id terutama ini yang kita pakai nanti di kotlin atau di activity berarti kita yang perlu adalah edit ini kasih id edit alas kemudian yang ini edit tinggi yang button ini button hitung text hasil setelah kita memberikan ini seharusnya kita sudah selesai secara kelihatannya memang sudah selesai tapi ada satu lagi sebenarnya kalau teman-teman lihat disini ada orientation preview atau output kita ini dia portrait coba sekarang kita landscape hasilnya tidak kelihatan ya buttonnya juga kelihatan separuh ini untuk menangani ini kita perlu scroll kita perlu sebuah fitur untuk men-scroll layout nah itu teman-teman tambahkan di atas linear layout sebuah scroll view scroll view pastinya dia match parent dia harus mengisi semua layar semua layar semua screen baik width atau height baik lebar maupun tingginya jadi sama-sama match parent kemudian isi dari linear layout ini semua di copy di block semua kemudian di cut kemudian dipaste di dalam scroll view nah kalau dengan cara seperti ini kalau kita ubah menjadi landscape dia sudah bisa di scroll kira-kira begitu ya caranya kemudian